Promotor, seluruh event organizer, itu mereka sebenarnya masalahnya cuma satu awalnya. Gimana cara bikin eventnya laku? Oke, dalam perjalanan membangun startup kan dulu Eddie mulainya dari e-event. Kemudian sekarang loket. Kenapa sih akhirnya Eddie dari dulu hingga sekarang fokus dengan model bisnis yang saat ini? Oh, sebetulnya sih kalau saya pertama kali memulai e-event itu karena ada problem, ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Sebetulnya seluruh promotor, seluruh event organizer, itu mereka sebenarnya masalahnya cuma satu awalnya. Gimana cara bikin eventnya laku? Itu doang. Jadi waktu kita bikin e-event itu, kita punya that idea in mind kalau kita bikin suatu teknologi platform, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah seluruh promotor, seluruh event planner ini supaya eventnya laku. Waktu itu kita bikin e-event. Seiring dengan berjalannya waktu, kita melihat ternyata the demand of technology untuk meramaikan event itu tambah lama, tambah strong. Karena semakin banyak event, semakin saturated gitu. Dan juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi juga gitu. Kalau kita melihat sebenarnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masyarakat semakin lama semakin naik level lah ya, naik kelas dari low kelas ke middle kelas misalnya. Itu kita bisa melihat kalau ternyata spendingnya mereka mulai ter-shifted, little bit ter-shifted gitu ya. Tadinya mungkin mereka spending on the retail, sekarang mereka lebih spending ke experience, mereka spending ke event, mereka spending ke food, mereka spending ke movies gitu. Nah, dari situ kita melihat sebenarnya potensi bisnisnya sangat luar biasa. Ditambah dengan problem-problem yang masih sama sekali belum disentuh dengan teknologi gitu. Makanya waktu kita decided setelah kita udah kita lepas e-event, terus kita kembali ke Indonesia dan kita running loket, kita building loket, kita melihat sebetulnya impact yang bisa di-generate daripada teknologi ini terhadap event di Indonesia itu sangat tinggi. Dan impact ini kita bisa ngomong apa ya, nggak cuma direct impact ya, kalau direct impact itu mungkin semua clear ya. Dengan teknologi yang kita punya, kita bisa bantu eventnya rame, kita bisa bantu mungkin ngurangin fraud, teknologinya jelas gitu, impactnya jelas. Tapi ternyata kita juga melihat ada banyak juga indirect impact juga. Indirect impact terhadap perekonomian Indonesia juga gitu. Misalnya kita, saya kasih contoh nih, misalnya kayak event kayak salah satu event di Bali yang kita bikin gitu. Ternyata 60%, 70% eventnya itu berasal dari, attendinya berasal dari luar negeri, datang ke Indonesia gitu. Jadi sekaligus kita bisa mengangkat turism juga gitu. Dan waktu mereka datang ke Bali, aktivitasnya selain mereka beli tiket kan, mereka nggak mungkin dong datang ke Bali cuma datang ke event terus pulang kan gitu. Mereka mungkin datangnya satu minggu sebelumnya, atau pulang baliknya seminggu setelahnya. Dan ternyata memang dalam kurun waktu tersebut, dalam event tersebut, mulai dari transportasi, pesawat, hotel, sampai ke level UMKM pun, warung-warung kecil, sampai ke tukang parkirnya, itu semua udah happy semua gitu, karena income-nya mereka naik. Dan termasuk ride-sharing, ojek online, atau apapun kita ngeliat, sampai search pricing segala, karena memang terlalu banyak demand gitu di sana. Jadi kita ngeliat, luar biasa memang impact dari pada suatu event tersebut gitu. Dan industry event itu juga growing very significantly memang. Dan itu yang melihat kita, kita melihat, saya personally ngeliat itu sesuatu yang untouched di Indonesia. Dan di company culture kita pun, kita juga membiasakan kalau kita itu measure success kita dengan impact. Dengan kita membuat impact-impact yang kita buat, baik indirect maupun directly di sini, ini membuat kita jadi semangat banget gitu. Karena banyak banget yang kita bisa lakukan buat Indonesia juga. Dengan alasan itu, halnya Eddie konsisten nih di bisnis ini. Gak mau berubah gitu. Karena problemnya masih ada gitu. Dan kita sampai kita punya visi di dalam loket ini, kita mau bikin the best experience untuk event goers. Di event-event di Indonesia. Dan mungkin beberapa orang juga salah kapra. Mungkin event mikirnya hanya live music. Padahal sebetulnya event experience itu banyak banget ya. Gak cuma live music, ada conference, ada trade show, ada timpak pun juga termasuk live experience, movies, going to movies, itu juga sebenarnya termasuk live experience juga gitu. Dengan vertikal-vertikal yang kita touch ini, kita berharap kita bisa membuat impact di semua vertikal yang kita lakukan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.